Sebagai salah satu anak bangsa, penting bagi kita untuk mengingat sejarah perjuangan sebelum Indonesia Merdeka. Salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah peran jaga raga. Terjadi pada tahun 1846 sampai 1849. Perang Jaga Raga bermula ketika pada tahun 1844 kapal Belanda kandas di perairan Bulelek karena adanya hak Tawan Karang. Hak Tawan Karang adalah hak istimewa yang dimiliki Raja-Raja Bali, di mana Raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka lengkap serta seluruh muatannya. Karena kapal dagangnya ditawan, Belanda menuntut kepada Raja Bulelek untuk mengembalikan kapal dan segala isinya. Namun tuntutan itu ditolak oleh Raja Bulelek dan patinya Gusti Ketut Jelanti. Oleh karena penolakan itu, pada tahun 1846 Belanda menyerim pasukannya untuk menyerang Bulelek. Untuk menghadapi pihak Belanda, Bulelek mempiksa bantuan kepada gerejaan Karangasem. Pertempuran dimenangkan oleh pihak Belanda, dan Belanda memaksa untuk disepakatinya suatu perjanjian. Isi perjanjian itu adalah pengakuan kerajaan Bulelek dan Karangasem terhadap kekuasaan Belanda di Batavia. Belanda berhak mempunyai monopoli perdagangan, dan hak Tawan Karang dihapuskan. Belanda mengira kedua kerajaan telah dikuasai, sehingga tentara Belanda ditarik kembali ke Batavia. Nyatanya, Raja-Raja Bali tidak pernah tunduk kepada Belanda. Itu dibuktikan dengan tetap dilaksanakannya Hak Tawan Karang. Pada tahun 1848, Belanda kembali mengirim pasukan ke Bali. Akan tetapi, Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan rakyat Bali di bawah pimpinan Gusti Ketut Jelanti. Mendengar adanya perlawanan, Belanda mengiring pasukannya ke Bali dengan kekuatan yang lebih besar lagi pada tahun 1849. Pasukan kerajaan Bulelek memutuskan pertahanannya di Jagera-Raja, sebuah tempat yang berada pada ketinggian di mereng sebuah permukitan dengan jurang di kanan dan kirinya. Pati Gusti Ketut Jelanti pun mengorbankan Perang Pupuntan, yaitu perang yang dilakukan sampai dengan titik darah penghabisan. Pasukan Belanda dengan susah payah dan korban yang cukup banyak akhirnya berhasil merebut Jagera-Raja. Setelah Jagera-Raja dapat direbut, Belanda mengarahkan serangan ke Kulung-Kulung, Karangasen, dan Giyanyar. Dengan semangat perang Pupuntan, rakyat Bali mempersulit jerakan pasukan Belanda. Baru pada tahun 1906, Belanda dapat menentangkan kekuasaannya di Bali. Terima kasih telah menonton!